Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lira Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Lajada. Jadi ada yang menanyakan bagaimana cara melakukan pembayaran di aplikasi Lajada menggunakan aplikasi Aku Laku. Nah, jadi apakah bisa aplikasi Lajada itu dibayar oleh aplikasi Aku Laku? Artinya menggunakan kredit Aku Laku. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru gabung di channel ini, boleh kalian klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian mendapat informasi terupdate dari channel ini. Kalian juga bisa cek video sebelumnya yang sudah saya buat, terutama tentang aplikasi Aku Laku. Di sini saya sudah membuat banyak, siapa tahu ada video yang kalian butuhkan. Nah, baik teman-teman, sebelumnya kita cek dulu ya untuk aplikasi Lajadanya. Apakah memang ini, aplikasi Lajada ini bisa melakukan pembayaran menggunakan Aku Laku atau tidak? Nah, di sini saya sudah ada di menu aplikasi Lajada, teman-teman ya. Nah, kita cek di sini dengan melakukan pembelian ya. Di sini masuk ke troli. Oke, di sini saya akan coba cek di check out aja ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cek untuk metode pembayaran ya. Kita klik metode pembayaran di sini. Nah, teman-teman, beberapa dari metode pembayaran yang ada di aplikasi Lajada ya. Nah, di sini ada kredit Lajada, kemudian ada kredipo, ada dana, lajepay letter, di sini juga ada oppo. Nah, kemudian di sini teman-teman, di bawah ada ya aplikasi Aku Laku. Tapi di sini tidak bisa di klik ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu, teman-teman, untuk mitra belanja di aplikasi Aku Laku. Jadi, Aku Laku itu sudah bekerja sama belum dengan Lajada? Kalau dengan Sopi, Bukalapak, itu udah ya, teman-teman ya. Nah, dengan Lajada ini apakah udah kerja sama atau tidak? Oke, kita masuk ke aplikasi Aku Laku-nya untuk mengecek ya, teman-teman. Nah, baik, di sini saya sudah ada di aplikasi Aku Laku. Kita cek di service ya. Nah, di sini ada mitra cicilan, teman-teman ya. Ada mitra cicilan, kalian klik aja. Nah, di sini untuk mitra cicilannya sendiri, untuk Aku Laku Kredit Online, di sini ternyata teman-teman bisa digunakannya hanya di BliBli, kemudian juga ada Bukalapak, Sopi, dan JDID. Nah, di sini lebih lengkapnya ada Sopi, Bukalapak, BliBli, JDID, kemudian Tidcat.com, ada Adidas, kemudian Indomar, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, untuk Lajada sendiri ini, ini tidak bisa menggunakan aplikasi Aku Laku ya. Karena di sini kita bisa lihat untuk mitra cicilannya itu belum bekerja sama dengan aplikasi Lajada ya. Nah, jadi wajar ketika memang aplikasi Lajada kalian itu tidak bisa dibayar dengan aplikasi Aku Laku ya. Nah, kalau misalkan kalian tetap ingin melakukan kredit di aplikasi Lajada, mungkin kalian bisa melakukan cara seperti ini teman-teman ya. Oke, kita masuk dulu ke aplikasi Lajadanya. Oke, di sini saya sudah ada di aplikasi Lajada ya teman-teman. Oke, metode yang pertama adalah di sini kita bisa menggunakan kredit di Lajada menggunakan Lajada Payletter ya. Jadi kalian harus mengaktifkan dulu Lajada Payletter-nya. Kemudian kalian akan mendapatkan limit kredit di Payletter ini dan bisa digunakan untuk kredit di Lajada. Nah, di sini saya sudah mempunyai Lajada Payletter ya sebesar 2 juta rupiah. Nah, teman-teman untuk menggunakannya seperti biasa ya tadi masuk ke metode pembayaran. Nah, itu yang pertama. Nah, kita masuk aja dulu teman-teman ya. Oke, di sini kita cek out. Nah, jadi di sini sudah tampil ya teman-teman Lajada Payletter. Kita pilih metode pembayarannya untuk melihat semuanya. Nah, jadi ketika kalian sudah memiliki Lajada Payletter, maka di metode pembayaran di sini akan muncul ya. Oke, di sini kita bisa menikmati cicilan sampai dengan 12 bulan dengan menggunakan Lajada Payletter ya di sini. Nah, itu metode yang pertama ya menggunakan Lajada Payletter. Nah, kemudian teman-teman yang kedua di sini kita bisa menggunakan Kredipo ya. Karena menurut saya Kredipo ini juga cukup mudah digunakan, cukup simple ya. Jadi, kalian pilih aja metode pembayaran Kredipo. Kemudian kalian pilih di sini untuk tenornya. Nah, di sini karena Kredipo saya ini masih belum premium ya teman-teman. Jadi, cuma cicilannya ini 30 hari ya dengan bunga 0 rupiah. Tapi lumayan ya teman-teman, bisa mempermudah. Kita konfirmasi aja. Nah, kemudian kalian tinggal buat pesanan ya. Maka kalian akan diarahkan ke akun Kredipo kalian untuk login ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pilih mau menggunakan Lajada Payletter atau Kredipo. Tapi untuk Lajada Payletter, teman-teman, tidak semua akun itu mendapatkan penawaran Lajada Payletter ya. Akun-akun terpilih aja. Jadi, kalian agak susah menggunakannya. Nah, untuk Kredipo sendiri kalian bisa download dulu aplikasi Kredipo-nya. Kemudian lakukan pendaptaran sampai dengan mendapatkan limit. Nah, baik teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Jadi, kenapa Lajada itu tidak bisa menggunakan aplikasi aku laku? Jadi, jawabannya adalah tidak bermitra atau belum bermitra ya teman-teman. Oke, itu aja. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum tutup, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan notifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.